hai 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 welcome back di channel Taman Kebun Dalam Alhamdulillah tambah satu senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman plant entusias planted Hai welcome back di channel Taman Kebun Dalam Alhamdulillah tambah satu senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman plant entusias plant crazy plant edicts plant lovers plant hobbies plant parents plant moms and pended dimanapun semua teman-teman berada doa saya yang terbaik adalah semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dalam keadaan sehat dalam keadaan berbahagia tidak berkekurangan sesuatu apapun di episode kali ini adalah tentang perbedaan antara velodendron splendid dan velodendron glorious jadi ini adalah velodendron glorious sedangkan ini yang di sebelah kanan saya adalah velodendron splendid yang perlu diketahui adalah bahwa keduanya hasil kultivasi yang dilakukan oleh Mr. Keith Henderson di Australia velodendron splendid dikultivasi pada tahun 1980-an sedangkan untuk velodendron glorious dikultivasi pada tahun 1970-an di kota Kearns Australia keduanya memiliki emak atau ibu yang sama ya yaitu melanokrisum sedangkan untuk bapak dari velodendron glorious adalah velodendron gloriousum sedangkan untuk velodendron splendid bapaknya adalah velodendron velodendron perbedaan apa aja sih yang sangat jelas untuk keduanya karena memang jika diperhatikan secara sepintas akan memiliki bentuk dan gaya tumbuh kembang yang sama persamaan yang pertama adalah bahwa keduanya memiliki gaya tumbuh kembang yang sama yaitu climbing climbing adalah dimana tanaman merambat ke atas secara vertikal bertumpu atau berpegangan pada tebing bebatuan menempel kemudian bisa juga pada batang pepohonan sehingga mereka tumbuh semakin besar dan semakin baik untuk mencapai atas kanopi hutan karena di habitat aslinya mereka tumbuh di hutan-hutan dimana kanopi akan mendapatkan lebih banyak cahaya jadi keduanya memiliki gaya tumbuh kembang yang sama ya yaitu climbing untuk bentuk daunnya juga sama yaitu berbentuk hard leaf atau berbentuk hati yang sempurna walaupun pada saat dewasa philodendron glorius akan sedikit lebih memanjang atau elongated gitu ya lebih mengikuti pada bentuk melanokrisum sedangkan untuk philodendron glorius akan sedikit tidak sepanjang mungkin seperti melanokrisum tetapi memang secara bentuk akan sedikit lebih panjang gitu ya akan sedikit lebih oval bentuk oval hati gitu jadi memang lebih sedikit lebih memanjang yang glorius dibandingkan philodendron splendid untuk warna keduanya memiliki warna dasar yang sama yaitu warna hijau pekat hijau gelap dark gitu ya karena memang keduanya menguasisi dari philodendron melano krisum yang memang memiliki warna dasar velvet gelap hijau gelap dark hampir hitam gitu ya pada saat yang dewasa kemudian tetapi pada yang splendid akan lebih bergradasi lebih mengikuti atau mewasisi dari dari warna dasar dari philodendron vercusum jadi memang untuk warnanya akan lebih bergradasi philodendron splendid dibandingkan dengan philodendron glorius yang lebih solid lebih pekat tanpa gradasi jadi memang untuk yang splendid akan lebih bergradasi jika kita memperhatikan secara lebih dekat kemudian dari pucuk daunnya akan lebih berwarna kemerahan pada philodendron splendid seperti ini jika dibandingkan dengan philodendron glorius yang lebih berwarna peach seperti ini ya kemudian batangnya juga pada philodendron glorius juga berwarna hijau tidak ada warna kemerahan sedikitpun jadi hijau polos seperti ini kemudian philodendron splendid juga memiliki warna batang yang hijau kemudian yang paling prominent yang paling jelas yang bisa membedakan adalah bahwa philodendron splendid karena mewasisi dari warna dasar philodendron vercusum maka bagian belakang daunnya akan memiliki warna yang sedikit kemerahan dan tulang-tulang daunnya juga memiliki karakteristik dari philodendron vercusum jadi untuk perbandingannya saya letakkan dulu ya yang untuk philodendron glorius ini adalah philodendron splendid sedangkan ini adalah philodendron vercusum jadi untuk vercusum memang sangat memiliki karakteristik yang sangat khas seperti ini warna dasarnya juga berwarna kemerahan di bagian abaksial atau penampang bagian belakang daun tulang daunnya juga prominent tajam sangat berkarakter sehingga philodendron philodendron splendid juga mewasisi dari karakteristik philodendron vercusum jadi itu adalah hal yang paling utama yang paling jelas jika kita membedakan antara philodendron splendid dan philodendron glorius karena memang keduanya sering di apa namanya karena memiliki bentuk yang hampir mirip akan sangat sulit bagi pemula apalagi seperti saya pada saat baru mengenalnya maka memang akan sangat sulit untuk mengenali mana sih yang splendid mana sih yang glorius karena memang memiliki bentuk dan penampilan yang sama gaya tumbuh kembangnya juga sama jadi itu adalah hal yang paling utama jadi memang ketika berdasarkan foto memang akan sangat sulit tetapi ketika kita bisa melihatnya secara lebih dekat mid in person bisa memegang bisa menyentuh kemudian bisa melihat dari bagian belakang penampang daunnya maka akan sangat jelas bahwa philodendron splendid sangat berbeda dengan philodendron glorius ya jadi memang perbedaan inilah yang paling prominent yang paling jelas yang bisa dijadikan patokan ketika kita hendak membeli yang manakah yang glorius ataukah yang manakah yang splendid jika saya melihat di channel-channel yang lain philodendron glorius akan sangat banyak diperbandingkan dengan philodendron gloriusum karena memang namanya hampir sama jadi terkadang memang akan sangat sulit gitu ya jadi itulah semoga bermanfaat untuk episode kali ini senang sekali bisa membantu membantu dan berbagi wawasan pengetahuan yang saya dapatkan dari perbedaan philodendron splendid dan glorius jika teman-teman suka dengan episode kali ini please like comment dan subscribe saya sangat menghargainya demi semakin berkembangkan channel ini dan saya semakin semangat untuk membuat episode-episode yang lain sampai jumpa lagi di episode mendatang ya bye bye salam selamat menikmati selamat menikmati